Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, welcome to The Daily Lifestyle bersama aku, Filip Usadima. Dan aku, Natasha Lyotania. Dan spesial di Hood Jakarta 2024. Apakah punya viewers yang sekali ya? Rasanya kita bisa kembali aja menemani viewers di rumah. Filip, lihat dong outfit kita berdua nih, viewers. Gimana, udah mirip dengan abang noni Jakarta belum? Tentunya udah mirip banget dong. Karena kebetulan hari ini kita merayakan Hood Jakarta ke-497. Jadi busanya kita juga spesial khusus untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak hanya outfit yang mengusung tema adat Betawi aja nih, kita juga punya deretan informasi spesial juga nih, Filip. Nah, secara kebetulan tim kita sempat ngobrol dengan Mbak Faye Kayo soal koleksi terbarunya yang terinspirasi dari adat Betawi. Penasaran kan? Kita simak sama-sama yuk, ini dia. Fashion Lovers Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kota Jakarta ke-497, begitu banyak ragam budaya Betawi yang ditampilkan kembali, mulai dari dekorasi, upacara adat, hingga beberapa festival khas Betawi. Upaya ini dilakukan demi menjadi pengingat agar kita terus melestarikan warisan budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur, hingga ke anak cucu kita nantinya. Sama halnya dengan suku lain di tanah air, budaya Betawi memiliki keragaman yang luar biasa. Mulai dari adat istiadat, kuliner, hingga dunia fashion, keindahan dan keunikan wastra, serta busan yang dimiliki suku Betawi selalu berhasil membuat siapa menjadi kagum dan terpesona. Salah satunya adalah V. Kayo, designer modest fashion yang berhasil membuat koleksi fashion yang terinspirasi dari fashion Betawi dengan sentuhan kekinian. Halo, nama saya V. Kayo dari brand Kayo. Saya kali ini ingin memperkenalkan koleksi saya, koleksi Betawi yang berjudul Best Judo, yaitu koleksi ini yang menggabungkan teknik kebaya. Kebaya ini saya gabungkan dengan teknik reversible. Reversible itu teknik yaitu baju atau kebaya ini bisa dipakai bolak-balik. Terus udah gitu, kenapa bisa dipakai bolak-balik? Supaya jadi bisa berfungsi dua, bisa berfungsi sebagai kebaya atau bisa berfungsi sebagai baju outer lainnya. Terus kenapa disebut mesjizo? Yaitu ada menggunakan beberapa teknik, yaitu ada teknik laser cut. Laser cut itu teknik menggunakan laser cutting dengan beberapa konsep dari Betawi, yaitu ada dari gigi balang, terus kembang goyang, yaitu makanan tradisional Betawi. Dan konsep ini juga membawa warna-warna yang lumayan cerah dan beberapa warna-warna lainnya juga yang menurut saya juga bisa dikategorikan warna-warna earth tone juga. Idenya tuh dibikin kekinian, kenapa? Karena supaya yang pakenya itu merasa bangga, pertama. Terus yang kedua, ini kan modus ya, jadi modus itu juga penampilan kita juga tambah oke menggunakan batik, menggunakan baju modus, supaya baju modus, baju sopan, baju muslim itu kelihatan keren. Dan kelihatan nggak zaman dulu gitu. Kita juga ngerasa seneng makainya. Untuk koleksinya kali ini, Vekayo terinspirasi dari proses pencampuran budaya Betawi asli, terlihat dari pemilihan motif gigi balang yang dimiks dengan ragam budaya dari etnis pendatang. Maka tak heran, koleksinya tersebut lebih beragam dan modern. Untuk kali ini koleksinya saya menggunakan batik. Batiknya batik pewarna alam. Dan batiknya ini spesial dikonsepin dan kita buat secara khusus, yaitu batik ini untuk menyambut ulang tahun Jakarta nih ceritanya. Yang menarik dari batik ini yaitu menggunakan warna-warna alam, pewarna alam juga. Jadi untuk motif-motif Betawi yang saya gunakan kali ini itu ada gigi balang, terus udah gitu ada ondel-ondel, terus ada monas, dan ada beberapa yang dikonsepin khusus untuk ulang tahun Jakarta kali ini. Tak hanya ingin terus melestarikan beberapa ikon yang menjadi budaya khas Betawi melalui karya sebagai seorang kreator fashion, rupanya VKU punya alasan lain. Lantaran pilihan palet warna yang beragam masuk untuk semua jenis kulit wanita Asia. Maka tak heran, koleksi rilisan VKU ini mudah untuk dimix and match dengan item fashion yang lain. Untuk kali ini, karena Betawi tuh biasanya memang iya warnanya tuh pasti warna yang cerah-ceria. Makanya untuk kesempatan kali ini tuh kita ada sedikit hinge lah gitu ya. Ada warna-warna cerah ya, kayak gini nih, kayak ada ijo, ijo-nya tuh pun ijo-ijo lemon ya, yang bisa masuk juga ke warna-warna earth tone. Terus ada warna-warna coklatnya juga kita pilihnya coklatnya nggak yang coklat, coklat tua banget. Coklatnya yang agak sedikit color, yang moodnya ke arah kuning, ke arah coklat gitu. Jadi warnanya tuh dia lebih light gitu. Terus yang masuk ke warna-warna yang bisa naikin moodnya jadi kelihatannya tuh kayak masuk ke warna-warna konsep cerah gitu, ceria gitu. Dan putih tentunya, jadi bisa ngangkat warna itu jadi warnanya yang terang gitu. Salah satu poin penting dari koleksi yang diberi nama Mezizo tersebut menggunakan material yang ramah lingkungan. Untuk bahan-bahan sendiri, bahan-bahannya tuh kita seneng yang pasti ya, eco-friendly. Udah pasti yang nyaman dipakai bahan-bahannya. Terus teknik-tekniknya sendiri, kita itu menggunakan ada laser cut. Jadi laser cut itu teknik yang kita paduin. Kita tuh seneng memadukan konsep tradisional itu bisa jadi dari wasranya, yaitu batik, dengan teknologi. Teknologi itu dari apa? Salah satunya dari laser cut gitu. Laser cut dalam penggunaan dari koleksi ini. Jadi ada teknik-teknik lainnya juga yang kita bisa pergunain. Tapi untuk teknik ini kita menggunakan teknik laser cut. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Terima kasih telah menonton!